go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello black people saya dimasvi moharram lagi disini masih di kota bandung di paris panjava di salah satu hotel di mana nih ya di jalan sumatera kalau gak salah ya bikin video maraton video lagi karena pengen banyak yang diceritain dan mumpung lagi dari tempat yang backgroundnya agak bagus gak kayak di rumah yang berantakan ya tapi saya pertama ingin mengapresiasi dulu buat teman-teman para bright people yang sudah subscribe channel ini makasih banyak yang sudah subscribe sudah selalu mendukung channel ini dan atau juga klik like dan juga share yang hal itu gak lain gak bukan hanya untuk membuat saya jadi lebih semangat untuk bikin konten dan berbagi dan teman-teman juga berusungkan ya kalau kenapa saya bikin video ini kan tujuannya agar kita bisa sharing informasi dan teman-teman kalau menanya juga lebih gampang bisa langsung komen disini dan itu akan lebih cepat saya balas ketimbang WA yang saya kadang-kadang jarang buka WA juga sih gitu dan makasih banget buat semuanya sudah dukung terus sudah nonton terus dan tapi kalau buat yang belum subscribe ya cukup tuh aja lah ya gak bercanda deh teman-teman pernah gak merasa kayak semacam apa ya ketika kamu berada di titik terendah kamu terus seperti bahwa kamu kayak mendapatkan hidup yang baru atau malah kayak mendapatkan perijakan yang baru gitu saya ingat sih ada salah satu ungkapan saya gak tau siapa yang ngomong itu yang bilang bahwa when you hit the rock bottom the only way is up jadi ketika kamu sampai kayak di dasar sumur dasar batu gitu ya ya gak ada jalan lain kamu gak bisa turun lagi yang kamu bisa lakukan hanya naik ke atas gitu dan itu yang saya alami teman-teman beberapa tahun lalu jadi kan ceritanya gini kan saya pernah cerita juga bahwa saya itu kan turunan etra bukan dari lahir ya bukan dari lahir tapi dari usia 12 tahun dan waktu itu ketika menjadi turunan etra itu kondisinya masih low vision low vision tuh artinya masih ada susah penglihatan meskipun ya mungkin cuma 15% 10% ya buat jalan juga ada susah buat baca tulisan gak bisa gitu kan nah lalu sempat berhenti sekolah setahun dan fokus tuh buat cari berobat alternatif karena berobat dokter juga udah habis lah ya dokter dari dokter di Jakarta itu yang dokter umum apa di rumah sakit umum sampai rumah sakit spesialis mata itu udah habis lah dan gak ada solusi juga hmm jadi ya kita tetap usaha tetap ikhtiar berobat ke alternatif gitu ya kalau orang bilang sana tuh ke KI sana misalnya atau sana ada refleksi disana misalnya ada totok syaraf disana atau misalnya apalah sampai pokoknya Jaboditabek tuh sampai pernah ke Pulau Jawa juga yang terakhir tuh bahkan saya pernah cerita ya di posting saya sampai berobat ke ujung Pulau Jawa bagian timur ke daerah Banyuwangi yang saya waktu itu pernah bilang dalam hati ketika atau naik kereta ya naik kereta sampai di stasiun paling ujung Pulau Jawa terakhir itu di mana pasir nama ketapang ya stasiun ketapang dan saya bilangnya bener-bener ini stasiun terakhir dan jadi tempat berobat terakhir juga sembuh tapi ya belum belum takdirnya ya belum lalu belum nginjangan tapi gak apa-apa yang penting itu udah ikhtiar dulu gitu nah jadi gini teman-teman selama waktu itu itu kan kita masih berobatan lain-lain tetap yang dalam yang dalam ada pikiran saya itu bahwa dan orang tua dan orang tua juga pasti bahwa ya pengen anaknya sembuh kan ya bahwa ah nanti kalau sembuh juga kita bisa melakukan banyak hal gitu kan ya nah tibalah ketika ya hampir setahun jalan tidak ada perkembangan yang positif akhirnya ada tuh informasi di tv yang buat itu ya esan buat anak-anak lo vision kita datangin ke tempatnya kesana dan dikasih tahu bahwa anak seperti saya itu tetap bisa sekolah bahkan gak harus ada CLB ya kan akhirnya kita lanjut sekolah lah dikasih tahu balik ke sekolah SD negeri saya sebelumnya itu dikasih tahu di sama memberikan pengarahan atau semacam ya guidance lah ya ke para guru gimana cara saya biar bisa ikut Eptanas biar bisa lulus dari sekolah gitu dan agar saya sekolah lanjut ujian dan bisa lulus dan saya masuk ke SMP SMP yang baru sekolah baru dengan kondisi saya yang baru yang sebelumnya saya sekolah di SD itu ya ya dengan kondisi normal sama seperti anak pada umumnya ya tiba-tiba dengan kondisi yang baru yang ya gelap berbeda dengan yang lain tapi pada saat itu kita masih berpikir bahwa ya life must go on kita gak bisa cuman menunggu waktu oke tetap ikhtiar tetap berharap bahwa ya kalau nanti saya sembuh saya akan bisa melakukan lebih banyak hal lagi tapi di luar itu ya apa yang bisa kita lakukan sekarang ya just do it ya sekolah aja dengan kondisi seperti itu ya harus pakai huruf braille harus pelajaran di kelas itu direkam ya kan pakai tape recorder masih pakai kaset waktu itu saya sekolah ya masih pakai walkman dan pakai kaset yang kasetnya sering kusut juga terus juga pakai apa lagi ya waktu itu belum punya komputer waktu itu belum punya komputer laptop masih barang mahal belum punya juga tapi long story short ya semua itu berjalan dan tetap pada saat itu saya masih pada dalam kondisi tetap selalu ada pikiran bahwa nanti saya juga akan sembuh dan saya akan bisa melakukan lebih banyak hal lagi jadi poinnya teman-teman bahwa di saat itu kayak apa yang ingin saya lakukan itu kayak setengah-setengah gak all out bahwa oh kalau saya sendiri kayak semacam punya apa ya kayak punya alasan bahwa oh saya kan sekarang gak bisa seperti ini karena saya kayak aturan netra saya kehilangan penglihatan nanti kalau saya sembuh saya kan bisa melakukannya lebih baik lagi jadi selalu ada seperti itu teman-teman saya gak tau bad people pernah ada yang mengalami juga ya gak ya kalau ada boleh dong di share di kolom komentar ya lanjut lalu tiba pada saat tahun 2015 kalau gak salah ya itu jadi saya pusing-pusing lagi nah jadi balik lagi waktu awal saya umur 12 tahun itu kan saya keinginan penglihatan tuh salah satu gejala itu saya pusing berat kan waktu itu pusing berat pada hari yang sama penglihatan ibarat itu 95% langsung turunlah jadi 20% gitu ya atau 15% lalu sepanjang tahun 2000 itu sampai 2015 12 tahun mungkin ya menurun-menurun tapi sedikit-sedikit nah pas tahun 2015 akhir itu saya kayak pusing yang hebat lagi pusing lagi 2015 sampai 2000 sorry 2014 ya 2014 akhir itu saya pusing lagi dan saya ingat bahwa yang tadinya masih di sisa penglihatan mungkin masih ada bayang-bayang masih ada cahaya-cahaya masih kelihatan objek-objek samar-samar tapi pada saat itu blank dan waktu itu saya sempat kayak semacam mengurung diri ya kayak semacam mengurung diri di kamar kayak semacam wah ternyata saya waktu itu mikir joke-nya gini ternyata hampir selama 15 tahun itu menjadi tunan netra 90% ketika menjadi 100% ternyata masih kagok juga waktu itu masih kagok juga dan iya sempat kayak di kamar kayak ya namanya gelap ya tiba-tiba benar-benar gelap total gitu kan dan waktu itu ya gak tau apa yang saya pikirkan waktu itu yang jelas kayak merasa pusing aja dan gak enak badan gitu ya tapi setelah 1-2 hari 3 hari selesai dan ya life must go on gitu life must go on dan entah kenapa ya satu hal setelah pada saat itu saya kayak merasa nothing to lose gitu loh kayak ya kalau saya gak melakukan hal-hal sekarang kalau saya mau nungguin sampai saya sembuh ya gak tau sampai kapan meskipun tetap pengharapan tetap ada tetapi lebih ikhlas atau mungkin pada saat itu saya merasakan dapat self-esteem atau acceptance yang sepenuhnya itu disitu ya penerimaan diri ya dan ketika itu ya saya melakukan banyak hal yang mungkin selama ini belum saya gak berani kayak minder gitu loh misalnya contoh kayak semacam berani untuk misalnya nih ya misalnya misalnya berani untuk mendekati misalnya lawan jenis yang memang saya inginkan misalnya gitu ya misalnya saya inginkan terus lebih take action gak kayak semacam ah dulu mungkin ah nanti kalau saya sembuh juga saya dia pasti mau sama saya misalnya gitu tapi gak salah saya mikir bahwa saya harus take action kayak gitu misalnya dulu ada pas jaman sekolah misalnya ada yang saya sukain ya kayak sempat ada dikontak lagi waktu-waktu itu dan coba take action gitu ya coba ini ya meskipun hasilnya ya ya gagal juga gitu tapi kan paling gak saya gak penasaran dan 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 biasa lah ya dibalik pria sukses tuh ada mantan mantan yang menyesal ya gak lah bercanda ya yang namanya orang gak yang namanya saya selalu meyakini ya bahwa saya coba selalu meyakini ya coba meskipun gandang-gandang ya tergoda juga untuk menyediakan itu sebuah kami hitam juga bahwa ketika kita mendapatkan penolakan dalam kondisi apapun baik itu dalam kondisi perjodohan percintaan atau misalnya pekerjaan dan lain-lain ya saya selalu berpikir bahwa itu bukan karena kedesabilitasan saya tapi karena saya memang kurang satu hal A, B, C, D yang sebetulnya saya kalau mau berusaha lebih keras lagi lebih baik lagi mungkin saya bisa mengimprove itu saya gak mau berpikir negatif orang oh kak mereka gak mau saya karena saya disabilitas ini gak ada gunanya juga soalnya ini kan disabilitas itu sesuatu yang pada saat ini gak bisa saya kontrol gak bisa saya ubahkan itu melekat pada diri saya gitu kalau orang gak bisa terima itu yaudah tapi Alhamdulillah ya sekarang saya dapat pasangan istri saya yang ya memang saya butuhkan yang saya butuhkan dan Allah memang ya adil lah ya ngasih sesuatu itu memang yang selalu yang kita butuhkan dan Alhamdulillah sampai anak juga ada dua dan happy juga dan ya Alhamdulillah semua yang penting kita syukurin kan terus apalagi ya nah waktu itu juga selain itu kayak lebih berani apa ya mungkin kalau selama saya lulus kuliah itu kan saya cuman track record kerja saya itu lebih banyak freelance terus juga lebih banyak freelance terus juga nyari project ya kan dari project kita pernah dapat anak hibah juga untuk menjalani project terus ya bikin website jasa-jasa gitulah terus diundang jadi pembicara dan lain-lain ada sih penghasilan lumayan gitu kan cuman kan gak stabil ya gak stabil dan namanya orang itu kan harus mengirkan masa depan kayak akan butuh untuk berkeluarga juga ya ada bersosialisasi ada kondangan ya kan itu butuh duit loh kondangan loh ya gak cuma makan doang ini butuh uang loh itu kan karena kita punya banyak temen ya ada yang ngundang ya harus dateng gitu kan dan pada saat itu bahkan saya berani untuk kayak masukin lamaran akhirnya kayak misalnya ke satu bank yang dia biasa buka apa untuk telemarketing untuk Tuna Netra gitu kan yang sebelumnya saya gak pernah bukan karena saya gengsi ya tetapi karena saya tentu berpikir bahwa saya bisa melakukan lebih hal bukan lebih ya tapi saya punya kapasitas untuk melakukan hal yang di luar itu gitu ya tetapi karena saat itu ya kita butuh sesuatu yang stabil dan kita butuh status lah ya saya coba tuh lamar gitu bahkan sampai dikomentarin sama waktu saya kenal sama itunya kan sama kayak semacam PR-nya lah ya gitu saya bilang kan mas nanti kalau ada lubang kan gambarin ya gitu terus ini belasnya gini wah kalau hodi mas kita gajinya berapa nih gak tau nih kita berus gaji berapa gitu kan jadi kayak dianggapnya ya gimana ya kayak mungkin selama ini saya pernah sering jadi pembicara sering ya ngobrolnya juga sama direkturnya bank itu juga pernah sama-sama jadi pembicara juga gitu jadi ya begitu padahal kan kita juga butuh living kan ya better living gitu yang stabil gitu yang penghasilan pendapatnya yang stabil cuman ya susahnya disitu satu hal ya bahkan saya berani loh untuk itu terus juga akhirnya saya waktu itu keterima kerja sebagai PPNP atau honorer di kementerian kominfo juga itu juga saya inisiatif bahwa lamaran terus pas jadi pembicara juga bareng sama apa nyawa itu ya pimpinan disitu saya langsung sodorin kasih lamarannya gitu langsung inisiatif aja gitu tapi langsung dulu ya diterima ya dapet aja yang di kominfo itu yang di telemarketing itu karena apa-apa ya udah sempet dateng juga ke tempatnya tapi gak dipanggil juga sih gitu gak tau deh itu mungkin karena pas lagi gak ada lawan juga atau gak tau ada alasan apa ya tapi yang jelas saya gak dipanggil dan dapetnya malah yang di kementerian kominfo gitu mungkin emang terhadir saya disitu sih memang Allah kayak semacam menurut saya buat ya lo kerja jangan yang buat individual tapi yang kerja lo dapet penghasilan tapi bisa bantu orang juga ya Alhamdulillah di kominfo kerjanya ya jadi instruktur komputer kita ngajarin ke masyarakat komputer bicara kita mentok komputer sunonetra juga gitu jadi ya tetap bisa ngasih impact lah gitu jadi banyak hal teman-teman yang ketika di tahun 2014 akhir itu ketika saya semacam berada di titik terbawah diri saya gitu ya kayak semacam berada di dasar sumur lah gitu tapi ya saya gak punya jalan lain selain naik ke atas akhirnya saya berjuang dan dan gak takut-takut lagi tuh akhirnya kayak lebih berani lagi buat naik bus sendiri naik Transjakarta kayak sekarang saya juga mana-mana naik Transjakarta naik KRL gitu ya dan itu jadinya lebih berani gitu gak takut ya udah pas aja bukan pas ya tapi tawakal ya namanya hidup mati ini kan udah ada yang ngatur ya ya gitu yang penting kita tetap hati-hati berdoa ya kan tetap ada mekanisme bagaimana kita tetap bisa aman gitu ya dan itu terjadi dan sebenarnya gak tau teman-teman mungkin juga ada penyampangan seperti itu ketika kondisi yang tengah-tengah yang serba nanggung tuh akhirnya kayak nanggung gitu yang mau ngapain nanggung kayak ada yang ditunggu-tunggu tapi gak jelas yang ditunggu itu apa dan kapan tapi ketika kayak semacam oke it's finish i have to do something gitu kan life must go on dan akhirnya ya kita jadinya lebih berani dan nothing to lose mungkin itu bilang orang nothing to lose seperti itu kali ya dan akhirnya sampai ada sekarang ini di teman-teman saya punya pekerjaan yang baik teman-teman yang baik di pekerjaan juga dan tetap bisa sharing seperti ini terus juga tetap bisa berkarya juga dan saya syukurin semua itu gitu ya meskipun pada satu nanti ya tetap ikhtiar tetap berdoa bahwa tetap ingin bisa sembuh juga tetapi ya itu udah kayak semacam jadi ya kita gak ada yang tahu lah takdirnya Allah kayak gimana ya gitu kalau misalnya itu terjadi alhamdulillah gak juga gak apa-apa life must go on gitu kan itu berarti kan adalah hal yang terbaik yang Allah berikan buat kita oke guys itu aja kaget ya yang mau saya share dan mudah-mudahan bermanfaat ya bermanfaat dan kalau ada yang mau sharing juga silahkan ya jangan ragu-ragu ketik aja di kolom komentar kita bisa ngobrol bareng dan nanti kalau ada yang perlu saya tanggapin dalam video saya bisa bikin video lagi atau kalau cuma cukup di komen langsung di komen ya oke thank you see you around Dimas Praseter Morami sign out and see ya